Intro Halo Sobat Transporter, bertemu dengan saya di channel Model Kit Indo Kali ini saya akan membahas selanjutan dari Indian Railways WAG Class atau AC Goods Class atau lebih jelasnya lagi Lokomotif Arus Aceh untuk rangkaian barang dari masa ke masa, part 2, check it out Yang ke delapan, Lokomotif India kelas WAG 8 Lokomotif India kelas WAG 8 adalah kelas lokomotif listrik AC 25 kV yang dikembangkan pada awal 1990-an oleh Barat Heavy Electrical Limited atau BHEL untuk Indian Railways Hanya 2 unit untuk di kelas ini yang dibangun, keduanya adalah prototipe Kelas ini menyediakan desain dasar untuk sejumlah lokomotif lain seperti WCAM 2, WCAM 3, dan WCAG 1 Yang ke sembilan, Lokomotif India kelas WAG 9 Lokomotif India kelas WAG 9 adalah kelas lokomotif listrik AC 25 kV yang dikembangkan pada tahun 1995 oleh ABB Group untuk Indian Railways Lokomotif ini mulai beroperasi pada tahun 1996 Sebanyak 3.488 WAG 9 dibangun di Citaranjan Lokomotif Works Dengan lebih banyak unit dibangun di Banaras Lokomotif Works atau BLW Barat Heavy Electrical Limited atau BHEL Dan Patiala Lokomotif Works atau PLW WAG 9 adalah lokomotif angkut paling kuat dari armadanya sampai pengenalan resmi WAG 12 WAG 9 adalah salah satu lokomotif kereta api India yang paling sukses melayani kereta barang selama lebih dari 26 tahun Varian penumpang dari WAG 9 dikembangkan yaitu lokomotif WAP 7 Dengan modifikasi rasio roda gigi untuk menarik beban yang lebih ringan pada kecepatan yang lebih tinggi Saat ini WAG 9 adalah lokomotif yang umum digunakan di kereta barang Yang ke 10 Lokomotif India kelas WAG 10 Lokomotif India kelas WAG 10 juga dikenal sebagai WAG C3 adalah kelas lokomotif listrik AC 25 kV yang dibangun oleh Banaras Lokomotif Works Lokomotif ini dimodifikasi di Banaras Lokomotif Works Dari hasil modifikasi dapat memberikan tenaga 10.000 HP atau 7.457 kW Lokomotif ini dibangun dari lokomotif diesel WDG 3A Yang ke 11 Lokomotif India kelas WAG 11 Lokomotif India kelas WAG 11 adalah kelas lokomotif listrik AC 25 kV seksi ganda Yang dikembangkan pada tahun 2018 oleh Banaras Lokomotif Works Faranasi untuk Indian Railways Nama model adalah singkatan dari pengukur luas W, arus bolak-balik A, lalu lintas barang G, dan seri yang ke 11 Lokomotif ini mulai memasuki layanan uji coba pada tahun 2019 Sebanyak 4 pasang WAG 11 telah dibangun oleh Banaras Lokomotif Works Pada Oktober 2022, 4 lokomotif dibangun dan sedang menjalani pengujian Dengan contoh lebih lanjut dikonversi dari WDG 4 ke WAG 11 Sejarah WAG 11 dimulai pada awal 2017 Dengan tujuan yang dinyatakan oleh Kereta Api India untuk meminimalkan ketergantungan pada lokomotif diesel di Kereta Api India Setelah rekomendasi dari Komite Kabinet untuk Urusan Ekonomi Komite merekomendasikan bahwa perluasan rute berlistrik di seluruh negeri juga akan membantu mengurangi biaya energi Oleh karena itu, sejumlah besar lokomotif diesel WDG 4 akan menjadi surplus setelah elektrifikasi penuh Dengan demikian, Indian Railways memutuskan untuk mengubah lokomotif WDG 4 yang ada Yang membutuhkan perbaikan paru bayak menjadi kelas lokomotif listrik WAG 11 Yang kedua belas, Lokomotif India kelas WAG 12 Lokomotif India kelas WAG 12 adalah lokomotif listrik kelas 25 kV AC yang dikembangkan pada tahun 2017 oleh Alstom Dengan kerjasama teknologi dengan Indian Railways Lokomotif ini memasuki layanan uji coba pada tahun 2019 Sebanyak 260 WAG 12 telah dibangun di pabrik lokomotif listrik Madepura, Bihar di India Dengan output daya 12.000 HP WAG 12 dua kali lebih kuat dari pendahulunya WAG 9 Dan merupakan salah satu lokomotif kargo paling kuat di dunia Lokomotif WAG 12 sedang dikembangkan untuk ditempatkan di koridor pengangkutan khusus Yang akan digunakan untuk mengangkut kereta barang dengan berat lebih dari 6.000 ton Di kecepatan 100 km per jam hingga 120 km per jam Sekian dari saya, mohon maaf jika ada salah-salah kata dan informasi Untuk yang belum subscribe, jangan lupa di subscribe ya Nyalakan juga tombol loncengnya Dan jangan lupa like-nya ya Terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya Bye-bye